Jadi hari ini Roy Giosi sebagai warga negara yang baik, saya dipanggil oleh penyidik Polisian Evalu Bik Indonesia, yang maka hadir memenuhi undangan, ingat ya undangan klarifikasi, baru klarifikasi. Ada 15 pertanyaan, yang pertanyaan paling inti, pada pokok perkara, kurang lebih ada 7, 7 sampai 8 tadi. Selanjutnya isinya adalah menyangkut pertanyaan seputar acara Bagda Maghrib. Jadi hari ini Roy Giosi sebagai warga negara yang baik, saya dipanggil oleh penyidik Polisian Evalu Bik Indonesia, yang maka hadir memenuhi undangan, ingat ya undangan klarifikasi, baru klarifikasi. Ada 15 pertanyaan, yang pertanyaan paling inti, pada pokok perkara, kurang lebih ada 7, 7 sampai 8 tadi. Selanjutnya isinya adalah menyangkut pertanyaan seputar acara Bagda Maghrib. Ya, siapa yang buat, terus siapa yang mengupload. Di sini Roy Giosi hanya sebagai undangan, yang diundang saja. Ya, jadi semua itu kembalikan kepada RB. Nah, selanjutnya ditanya juga masalah seputar akun hikmah kehidupan. Siapa yang mengupload? Itu punya siapa? Ya, apakah kenal? Nah, dijawab, tidak kenal sebelum adanya kemarin mediasi perdamaian. Ya, jadi tidak tahu tuh, yang upload siapa, yang buat siapa, Roy tidak tahu. Nah, sepertinya pula juga kita jawab juga, masalah kita sudah melapor, terus mereka datang, meminta maaf, kita cabut. Ya, nah disitulah baru kenal dengan sosok yang anak yang meminta maaf, ya, di akun hikmah kehidupan. Jadi, seputar itu saja, yang lain tidak ada. Ya, kurang lebih 15 pertanyaan, 15 pertanyaan. 15 pertanyaan. 15 pertanyaan. 15 pertanyaan. Ya, ada pertanyaan lagi ya, Klien? Nanti sekarang statusnya masih saksi ya, Bang? Nah, ini panggilannya saja kan masih klarifikasi, sudah klarifikasi. Dan memang yang mengupload hikmah kehidupan kan bukan Roy. Ya, pemiliknya juga bukan Roy, itu kan orang lain, itu juga nggak tahu. Kita tahunya saja pada saat kemarin terjadinya mediasi, datang ke kantor saya. Selanjutnya tidak tahu lagi. Ya, jadi kalau yang mengatakan itu, R itu siapa, mengartikan siapa, ya yang jelas bukan Roy Kiyoshi. Itu orang lain. Tadi bukan yang R itu, ditanyakan nggak orang-orang yang polisi yang ditegaskan? Ya, ditanyakan, ditanyakan. Cuman kan permasalahannya kan, kalau Roy ini kan namanya anak Indigo itu kan, kalau menjawab ya sekilas saja yang dia dapat apa ya, disebut. Nah, kalau ditanya jawaban itu apa ya, kita nggak tahu namanya Indigo. Kalau ditanya, ini apa? Misalnya, oh dia bilang, di sini ada apa? Di sini ada burung. Jadi, dia terintas dia tanya dia burung, ya disebut burung. Burung apa ya, kita nggak tahu lah. Ya, jadi pada saat itu ditanya, jawabannya limitasnya ya R saja. Ya R apa ya, nggak tahu. Iya kan? Betul ya Roy? R apa nggak tahu kan? R apa cuma kita nggak tahu. Ya. Jadi, nggak pernah namanya Roy itu menyebut nama dengan jelas. Ya. Jadi, ditanya apa? Karena Indigo, ya jawab aja. R. Nanti mungkin kalau tanya pertanyaan lain, dijawabnya L. Pertanyaan lagi dijawabnya K. ya K apa yang nggak tahu? Yang dapatnya K kok. Ya, jadi kalau tanya lagi, R itu siapa? Yang nggak tahu. Yang namanya Indigo. Ya. Jadi, jangan salah paham, gagal paham. Bahwa yang menyadur, ini semuanya, adalah pihak lain. Ya. Nah, yang menulis, ya di dalam saduran tersebut, jelas itu orang lain, bukan Roy. Nggak ada urusan, sama himpah kehidupan. Kenal tidak, buat tidak, mengupload tidak. Apalagi menulis, ya nama rekannya Roy, dengan jelas begitu. Nggak mungkin lah, mereka bersaudara kok, mereka dekat kok. Dan nggak ada kepentingan ya, di sini kan. Ya. Gitu. Roy, kondisi saat ini seperti apa kan, kemarin baru sakit. Kemarin sakit ya. Kondisi sakit, kenapa? Flu katanya. Katanya flu. Iya, flu dan baru. Jadi, masih kurang sehat. Ya manusia lah ya, kadang flu, kadang batuk. Biasa aja lah. Sekarang udah fit ya, Betul. Apa? Sekarang udah fit. Belum sebenarnya fit sih. Rencananya kan, sebenarnya mau diongram. Semoga kan, saya banyak kerjaan juga. Jadi, kita sempat, nge-drop dengan hal seperti ini. Nggak, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini cuma klarifikasi saja. Hanya klarifikasi ya, Roy? Tidak ada yang lain. Ini itu aja sih, sebenarnya kecapean. Nanti kita, nanti kita langsung. Emang batuk flu, emang sekarang lagi masih. Ini aja masih batuk banget, mas penuh. Dede atau bang, mungkin ada upaya apaan lagi? Tidak. Nggak ada, kita nggak ada upaya apaan lagi. Yang jelas, kita ikutin saja. Kalau memang nantinya, dibutuhkan dipanggil lagi, ya kami akan hadir, menjadi saksi. Kita udah dibutuhkan lagi, syukur. Sudah selesai. Kita doakan supaya masalahnya cepat selesai. Tidak berkepanjangan. Ya kan? Tapi semua kembali lagi kepada si pelakon. Kalau pelakon yang mau meruskan, ya sah-sah saja. Kalau mencabut, jadi bagus. Kalau memang ada perujian material, ya silahkan dilanjutkan. Ya, misalkan datang atau... Oh ya, nggak bisa dari pihak kita yang berdamaian dong. Pihak pelapornya berdamainya dengan hikmah kehidupan. Kita nggak ada kepentingan di sini. Masa kita nanti mau ajak pelapor sama hikmah kehidupan untuk berdamai, itu bukan kepentingan kita. Kalau fransinya tidak ada. Iya, seharusnya nantinya dari pelapor dengan hikmah kehidupan, silahkan. Itu dimediasikan baik-baik. Roy di sini hanya sebagai korban. Pelapornya perban, dan Roy juga korban. Ya, sudah jelas kan? Sudah tahu kan? Roy tidak pernah menyebut nama. Dan R itu jangan diartikan nama si pelapor. Oh, jauh daripada ini. Jauh sekali. Nggak ada kepentingan yang Roy sebut juga. Apa kepentingannya dengan sebut nama sahabatnya sendiri? Ya, nggak ada kepentingannya di sini. Apakah Roy juga punya usaha yang sama? Ya, atau punya bebek-bebek geprek atau apa, kek ya kan? Yang tersaingi sehingga akhirnya menjatuhkan lawan bisnisnya, dia kan nggak ada. Ngapain pula? Ini jelek-jelek kawan sendiri. Sudah kakak berade, kan? Ya. Jadi saya pikir tidak ada maksud dan situasi lainnya. Di sini jelas? Jodohnya sebagian. Ya, Roy juga korban. Jadi sama-sama korban di sini. Jadi kita tanyakan aja, nanti kan sendiri bisa dipanggil juga. Terima kehidupan, ya kan? Apa maksud dan tujuannya membuat viral YouTube tersebut dengan judul seolah-olah itu Roy yang mengatakan. Ya. Maksud dan tujuannya nanti kita tanyakan langsung aja. Apakah itu disuruh Roy? Diperintah Roy? Apakah itu juga ikhmat kehidupan punya Roy? Tanyakan aja langsung. Ya. Kalau mengatakan tidak ada sama sekali, selesai kita. Sampai saat ini gimana sama Ruben? Gak ada masalah kok sama Ruben. Ruben baik orang yang dan oke kok. Hari ini datang ke Paulda ada kombinasi gak sama Ruben? Belum, belum. Belum sempet. Kalau udah kemarin semua pakai yang sakit kan. Jadi kalau gak buka buka WA segitu macam. Belum sempet. Tapi ada omongan lagi juga? Iya nanti. Kan nanti kalau misalnya udah beres semua. Udah tenang-tenang. Sekarang nanti kita tunggu. Bagaimana kapan? Belum tahu lah. Belum tahu. Ini tunggu aja ke pastan kepalca rumputnya kan. Karena belum tahu kepalca rumputnya mau sampai sejauh mana ini. Apakah mau di SP3 atau SP2, PA2 atau mau dilanjutkan nanti sampai ke persidangan. Kita kan gak tahu. Tapi intinya Roy siap membantu Ruben. Karena kita sama-sama korban, sahabat dekat, teman dekat. Jadi kalau dibutuhkan untuk bersaksi Roy siap. Sampai nanti di pengadilan. Kalau dipanggil pun juga Roy akan bersaksi di pengadilan. Untuk sahabat yang tercintanya Ruben. Gitu ya Roy. Ini itu masih tahap klarifikasi. Klarifikasi. Bukan BAP. Klarifikasi. Semua orang boleh melapor. Akan tetapi nanti polisi melakukan klarifikasi dulu. Nah setelah klarifikasi ditemukan dua alat bukti yang cukup. Ada keyakinan penyidik. Baru ditingkatkanlah langsung. Ya ke penyidikan. Ya. Jadi masih klarifikasi. Makanya tidak semua orang melapor. Terus sudah itu pasti diterima dan pasti lanjut. Enggak juga. Semua orang boleh melapor. Nanti polisi mengklarifikasi dulu. Melihat pemilah dulu. Kalau ternyata di chance tidak ada pidananya. Oh ya diberhentikan langsung. Ya. Jadi hati yang sama. Oke. Ya oke.